Intro Vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun dimulai hari ini secara nasional. Saat ini Kota Kediri masih melakukan pendataan di tiap sekolah. Dari hasil pendataan sementara, ada sekitar 21.000 anak dari 3 kejamatan, yaitu Kejamatan Kota, Kejamatan Mojoroto, dan Kejamatan Pesantren Kota Kediri. Sementara sasaran vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Kediri sebanyak 26.503 anak. Anak-anak usia 6 hingga 11 tahun tersebut akan mendapatkan vaksin Sinovac. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri Alvan Sugianto mengatakan, Saat ini Kota Kediri masih dalam taraf pendataan anak, sehingga untuk pelaksanaannya masih menunggu pendataan selesai. Surat keputusan Menteri Kesehatan nomor 6686-2021 tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11, itu serentak hari ini, Indonesia mulai. Sesuai dengan surat Kementerian Kesehatan yang kami terima, kota sasaran dipikir adalah 26.503. Itu nanti masih kita update dengan data di lapangan. Alvan menambahkan, vaksinasi nantinya akan ditempatkan di tiga lokasi. Untuk Kejamatan Kota, ditempatkan di SDN Banjaran IV. Kejamatan Pesantren di SDN Bangsal. Kejamatan Mojoroto berada di SDN Mojoroto. Harapannya, setelah pelaksanaan vaksinasi, anak usia 6 hingga 11 tahun, proses pembelajaran tetap muka bisa kembali berjalan maksimal. Dari Kediri, Beni Kurniawan melaporkan.